Selamat datang di Belanjar Nesya Channel Sekarang kita akan membuat brosur menggunakan Corel Draw 3 lipat Jadi bisa dilipat, ini kita buat satu halaman saja Dan nanti teman-teman yang mau filenya boleh silahkan bantu admin di komentar Sekarang nanti kita akan bagikan untuk linknya Oke, kita langsung saja pada tutorialnya Oke, teman-teman sebelumnya notif saja Sebelum nanti di download silahkan di komentar Dan nanti file yang akan dibagikan yaitu adalah file.ai Jadi untuk Corel Draw, cara menggunakannya tinggal di import saja Oke, langsung kita kepada teknisnya Yang pertama, disini kita buat dulu dalam sebuah kampas dengan ukuran 4 yaitu 210 mm Kedua 297, kalau menggunakan cm disini 21 ke 29 ya Koma 7 Oke, karena kita akan membuat dengan format nanti bisa dilipat ya Jadi kita menggunakan format landscape ya, seperti ini Oke, kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita scroll dulu Maksud saya dilihat disini página lalu di klik dua kali di dalam bentuk halamannya Bentuk landscape-nya seperti ini Kalau sudah kita bagi disini di dalam halaman ini Dibagi menjadi tiga Kita tidak tahu halaman maksud saya ukuran yang pas bagaimana Jadi kita akan menggunakan dibagi saja, dibagi trim saja menggunakan two point line ya Disini silahkan yang ini simpan di bagian kiri, ditekan L Dan yang garis ini duplikat kembali seleksi keduanya lalu ditekan R ya Lalu yang ini duplikat dua kali teman-teman seperti ini Setelah itu di duplikat ya, menggunakan ctrl D ya Setelah di duplikat atau di copy paste seperti itu Lalu kita gunakan distribusi seperti ini Ini otomatis memotong menjadi tiga bagian Disini nanti akan terpotong dengan ukuran yang sama ya Kita combine dulu supaya si garisnya itu ada dalam satu objek ya Maksudnya dihitungnya oleh korea itu satu objek Oke, ini sudah di combine ya Jadi bukan di group tapi di combine seperti ini Setelah itu teman-teman silahkan diseleksi bagian bawahnya Jadi sudah terseleksi semua Lalu kita trim, oke Setelah di trim, bagian yang garis ini kita bisa buang Dan ini sudah menjadi tiga lipat dengan ukuran yang sama Kita ubah, kita brick dulu ya Disini ada brick ya Brick 4 jadi dibagi-bagi lagi ya Dilepaskan untuk hasil potongannya Yang ini kita buat dulu si bentuk tiga ini Menjadi tiga warna ya Supaya terlihat perbedaannya Supaya gampang saja Setelah itu kita group Oh, sorry, sorry Kita group ya Selalu kita lock ya Kita kunci Karena sekarang kita akan fokus pada bagian yang lain Selanjutnya kita sudah punya tiga bagian Dan sekarang kita akan buat satu buah web ya Atau gelombang Seperti ini Nanti gelombang ini akan digunakan sebagai property atau konsep dari browser kita Caranya teman-teman disini kita akan menggunakan artistic media tool ya Diklik saja artistic media tool Terus dipilih disini kita yang menggunakan garis sebelah kiri lancip menuju lebar ya Ini yang dipilih adalah bagian yang paling bawah Oke, kalau sudah teman-teman silahkan di tarik ya Seperti ini Oke, lalu naik ke atas sedikit Iya, seperti ini Kalau bentuknya menjadi seperti ini Kita bisa ke arah kiri ya Kita bisa di flip saja teman-teman Atau kita bisa ulangi Arahnya jadi Di sebelah kiri ini Mulai dari yang besar ya Kalau dilihat disini Mulai dibalikan itu tidak ada ya Oke, jadi kita harus mulai ini dari kanan ya Untuk garisnya Oke, kita ulangi Disini Turun ke bawah sedikit Naikkan Dan turun kembali Oke Seperti ini di artistic media teman-teman Disini ada untuk Beberapa propertinya ya Ada ketebalannya Dan juga Disini juga ada Prehand smoothing ya Jadi Mungkin ini untuk Kelembutannya Jadi Di dalam lekukannya Mungkin ya Oke Selanjutnya Teman-teman Disini Belum rata ya Kita bisa Belum bisa melihat Dari konturnya Seperti ini Kita buang saja Sebagian teman-teman Menggunakan Shape tool Disini ya Tinggal kita delete saja Beberapa bagian Ini juga sama Disini Ada dua node Kita Hapus saja Bagian ini Oke Jadi bentuknya lebih Luas ya Tidak ada Potongan Yang ini Kita bisa Buat simetrikal Atau Teman-teman Bisa Di atur Di dalam Nodenya Kalau misalkan Kira-kira akan Lebih smooth Menggunakan Tiga titik saja Teman-teman Bisa Lebih baik Boleh Iya Seperti ini Kita atur Dulu Oke Yang ini Kita buat Simetrikal Jadi Simetrikal itu Bentuknya Menjadi Antara Handle Yang kiri Dan yang kanan Menjadi sama Kalau ditarik Ini Sangat membantu Sekali Jadi bentuknya Akan Menjadi Lebih Smooth Atau Lebih Enak Tidak Terlalu Banyak Tikungan Atau Banyak Titik-titik Tinggal Kita Rapihkan Yang ini Ada Dua Titik Kita Simpan Disini Kita Naikkan Sedikit Oke Seperti Ini Kita Turunkan Bagian Yang ini Kita Turunkan Nanti Akan Dibuatkan Untuk Prime Ya Kalau Sudah Teman Teman Kita Sudah Punya Dan Kita Buat Satu Lagi Dengan Ctrl C Ctrl V Tidak Menggunakan Duplikat Kalau Menggunakan Duplikat Nanti Disini Akan Berpindah Tempat Seperti Itu Kita Menggunakan Ctrl C Ctrl V Saja Kita Ganti Warnanya Supaya Terlihat Berbeda Kita Turunkan Kebawah Dengan Ctrl Backdown Terus Teman Teman Silahkan Gunakan Kembali Yang tadi Oke Harusnya Di atas Oke Yang ini Kita Buat Agak lurus Disini Bisa Dilihat Untuk Bagiannya Agak Tidak Terlalu Kebawah Oke Iya Kurang Lebih Seperti Ini Teman Teman Oke Yang ini Kita Naikkan Sedikit Oke Iya Seperti Ini Oke Kalau Sudah Teman Teman Disini Sudah Ada Dua Garis Ini Akan Kita Dibuka Dulu Ya Yang Lock Yang Tadi Seperti Yang Biasa Saya Lakukan Saya Selalu Menduplikat Karena Kalau Ada Bentuk Yang Menyerupai Atau Kesalahan Itu Tidak Susah Oke Selanjutnya Teman Teman Bagian Yang Ini Kita Gunakan Objek Lalu Dibrik Jadi Kalau Dibrik Itu Objek Nya Akan Menjadi Pad Kalau Tadi Masih Bentuk Garis Seperti Ini Teman Teman Kalau Bisa Dicek Bisa Dilihat Menggunakan Artistic Media Disini Masih Dalam Bentuk Garis Oke Tapi Kalau Sudah Kita Brick Tadi Kita Pilih Dulu Yang Ini Masih Dalam Bentuk Garis Tapi Kalau Sudah Kita Brick Ya Di Brick Artistic Media Otomatis Disini Menjadi Pad Jadi Di Bagian Disini Ada Dua Ini Bagian Garis Dan Ini Tab Bisa Kita Ubah Tetapi Tidak Bisa Kita Bentuk Kembali Sesuai Seperti Yang Kita Lakukan Sebelumnya Karena Ini Sudah Menjadi Pad Karena Yang Kita Ubah Tadi Adalah Garis Atau Artistic Media Kita Kembalikan Ke Atas Kalau Sudah Bisa Dibengerti Berarti Keduanya Kita Ubah Tinggal Yang Ini Supaya Ini Masih Garis Kita Ubah Menjadi Pad Caranya Pilih Yang Ini Object Lalu Ada Brick Tadi Kita Pilih Dulu Artistic Medianya Disini Oke Setelah Dipilih Kita Pilih Brick Tadi Terlewat Oke Yang Ini Kita Buang Untuk Garisnya Selanjutnya Selanjutnya Masukkan Palet Warna Sudah Siapkan Palet Warna Dan Aktor Atau Modelnya Diambil Dari Unflash Jadi Silahkan Kalau Menggunakan Diambil Dari Unflash Oke Selanjutnya Teman Teman Kita Buat Dulu Di Bagian Yang Ini Kita Ubah Dulu Warna Layout Yang Ini Ada Tiga Kita Bisa Menggunakan Smart Pill Kita Isi Disini Warna Biru Kita Ulangi Kita Cari Dulu Disini Adropper Dulu Kasih Warna Biru Kita Isi Oke Yang Ini Kita Isi Putih Teman Teman Oke Kita Hilangkan Outline Ini Juga Sama Putih Bukan Abu Kita Isi Putih Ini Kita Hilang Outline Dan Bagian Bawah Disini Kita Isi Dengan Warna Biru Ini Menggunakan Corel Draw Luar Biasa Jadi Sangat Mempermudah Sekali Kalau Kita Bisa Menggunakan Konsep Cara Penggunaan Tool Disini Di Bisa Kita Isi Lagi Menggunakan Smart Pill Oke Hilangkan Outline Bagian Yang Hitam Dan Yang Abu Kita Naikkan Oke Ini Sudah Outline Sekarang Bagian Yang Roll Tadi Kita Buat Interaktif Ya Pegerdasi Menggunakan Interaktif Tool Tinggal Di Drag Saja Untuk Warnanya Kita Curi Saja Disini Warna Hijau Lalu Yang Ini Juga Sama Kita Curi Warna Hijau Hijaunya Ini Kita Naikkan Agak Cerah Oke Dan Yang Bawah Yang Ini Kita Curi Warna Orang Kita Curi Saja Warna Orang Seperti Yang Tadi Digunakan Gradasi Untuk Oren Kita Naikkan Ke Atas Oke Kira Kira Seperti Ini Selanjutnya Kita Masukkan Modelnya Disini Kita Control Home Saja Oke Iya Seperti Ini Dua Rule Ini Kita Gunakan Control Home Selanjutnya Teman Teman Disini Masih Terlihat Seperti Menyatu Ya Nanti Kita Akan Pisahkan Menggunakan Gradasi Sebelumnya Kita Masukkan Dulu Modelnya Ini Juga Sama Saya Ambil Dari Unflash Gambarnya Nanti Bisa Digunakan Teman Teman Simpan Di Bagian Yang Ini Kita Copy Paste Dulu Oke Yang Ini Kita Union Kita Gabungkan Setelah Itu Pastikan Gambarnya Ini Terisi Semua Terisi Semua Seperti Ini Oke Kita Pilih Dulu Oke Kalau Sudah Sekarang Kita Clip Ya Ini Kita Masuk Ke Page Oke Kita Clip Kita Klik Kanan Power Clip Masukkan Ke Bentuk Yang Tadi Ada Yang Tertinggal Teman Teman Di Bawah Oke Kita Pour Clip Kembali Ini Harusnya Yang Ini Ya Nah Yang Ini Body Pour Clip Oke Kita Hilangkan Outline Dan Untuk Transparansinya Kita Pilih Multiply Ya Disini Tidak Kelihatan Teman Teman Karena Ada Di Dalam Bentuk Path Jadi Hasil Dari Multiply Itu Sendiri Caranya Teman Teman Ini Kita Ubah Dulu Menjadi Bitmap Convert To Bitmap Kita Ambil Dengan DPI Yang Rendah Saja Karena Ini Sebagai Contoh 100 Saja Kira Kira Cukup Oke Ini Sudah Ada Bisa Dilihat Multiply Ya Pilih Yang Tadi Union Lalu Pilih Multiply Kembali Tinggal Seperti ini Transparansi Kita Kurangi Saja Oke Seperti itu Jangan Sampai Bertabrakan Teman Teman Dan Tekan Backdown Diturunkan Kebawah Supaya Si aktor Ada Di atas Oke Seperti ini Kurang Lebih Ya Kalau Ada Kesalahan Mohon Diingatkan Tapi Yang Admin Biasa Lakukan Untuk Membuat Background Dengan Multiply Seperti itu Atau Nanti Teman Teman Dibuatnya Bentuk Gambar Sudah Di dalam Page Seperti ini Jadi Mengisi Saja Tidak Dalam Bentuk Clip Dan Masih Banyak Caranya Tapi Teman Teman Bisa Menggunakan Seperti Hal Yang Saya Lakukan Seperti Yang Tadi Oke Selanjutnya Teman Teman Tinggal Kita Buat Satu Batasan Antara Alaman Ini Kita Bagian Bawah Kita Duplikat Saja Seperti Ini Kita Ungroup All Dan Kita Buat Satu Satu Disini Warna Hitam Lalu Gunakan Interactive Tool Seperti Ini Bagian Yang Ini Warna Hitam Dan Bagian Yang Ini Sama Warna Hitam Tetapi Dengan Gradasi Yang 0 Jadi Kita Masukkan Saja Semua Disini Oke Kira Kira Seperti Ini 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 Kita Turunkan Iya Seperti Ini Jadi Terlihat Seperti Ada Bayangan Oke Yang Ini Kita Ctrl C Ctrl P Kita Simpan Tekan R Jadi Ada Di Bagian Ini Turunkan Ke Bawah Backdown Dan Yang Ini Oke Sorry Yang Ini Kita Buang Saja Ya Kita Simpan Disini Yang Ini Kita Buang Dan Sudah Kelihat Ya Teman Teman Jadi Seperti Ada Efek Lipatannya Kita Duplikat Yang Ini Lalu Oke Seperti Itu Iya Kurang Lebih Seperti Ini Disini Masih Ada Teman Teman Masih Ada Bentuk Objek Yang Kita Potong Saja Menggunakan Two Point Line Seperti Ini Kita Duplikat Ya Ctrl C Ctrl V Seperti Biasa Oke Disini Pilih Satu Dan Pilih Objek Oke Kita Potong Bagian Warna Orang Oke Mohon Maaf Ada Salahan Kita Pilih Objek Terus Pilih Shaping Lalu Ada Trim Kita Break Bagian Yang Ini Oke Klik Kanan Lalu Ada Break Kita Buang Lakukan Hal Yang Sama Untuk Yang Ini Masuk Objek Lalu Ada Shaping Dan Trim Klik Kanan Break Kembali Oke Disini Sudah Rapi Dan Yang Terakhir Teman Teman Tinggal Dimasukkan Untuk Deskripsinya Ya Sudah Saya Siapkan Karena Membuat Layout Juga Lumayan Lama Jadi Kita Fokus Di Cara Membuat Layout Untuk Tulisannya Tinggal Menggunakan Di Text Tool Saja Ya Seperti Ini Disesuaikan Untuk Icon Tinggal Dimasukkan Terlebih Nanti Filenya Juga Kita Akan Bagikan Jadi Teman Teman Tidak Usah Repot Kita Fokuskan Membuat Lewat Dulu Seperti Itu Tinggal Kita Masukkan Untuk Deskripsinya Teman Teman Bisa Digunakan Saja Di Control X Ini Bahan Bahannya Sudah Saya Siapkan Jadi Teman Tidak Perlu Repot Juga Tinggal Dirapihkan Yang ini Tinggal Di Ungroup Saja Simpan Di Bagian Kiri Oke Dan Untuk Bagian Tengahnya Juga Sama Tinggal Kita Control X Saja Simpan Di Tengah Seperti Ini Tekan C Saja Ya Teman Teman Ini Kita Buka Semuanya Lalu Ditekan R Atau Ditekan C Untuk Supaya Di Tengah Disini Ada Tulisan Yang Rangkap Nanti Tinggal Dibuang Saja Larem Ipsum Mungkin Tinggal Dibuang Saja Ini Juga Sama Ini Ada Social Media Ya Di Persingkat Oleh Admin Di Bagian Tengah Bawah Dan Selanjutnya Ada Logo Sekolah Dan Barcode Disini Oke Seperti Itu Kalau Barcode Tinggal Dimasukkan Saja Tentu Tinggal Di Drag Saja Untuk Barcode Tinggal Disimpan Disini Logo Sekolah Juga Sama Tinggal Diganti Atau Tinggal Di Reprise Saja Ditimpah Oke Teman Teman Sepertinya Itu Dulu Untuk Tutorial Kali Ini Mohon Maaf Bila Gambar Yang Dipresentasikan Itu Berbeda Dengan Gambar Yang Ada Di Tutorial Tetapi Kurang Lebih Admin Membuat Desain Mempunyai Seperti Ini Terima Kasih Mudah Bermas Silahkan Di Download Salam Belanja Nesya Channel Terima